Temas akan mensosialisasikan tentang bahaya virus. Dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, anggota POSEC dan Koramil Ngelamas gencar turun ke masyarakat di desa Banjarsari, Madiun. Dengan menggunakan pengeras suara, anggota TNI dan Polri berkeliling ke sejumlah titik perkampungan. Kegiatan ini sebagai langkah sosialisasi keliling tentang hidup bersih dan sehat ke masyarakat untuk antisipasi penularan virus corona. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak berkumpul di satu titik guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Hal ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat juga diberikan edukasi secara langsung terkait cara cuci tangan yang benar, serta mengimbau masyarakat setempat agar menjaga kesehatan dan pola makan. Petugas Babinsa dan Babin Kantipnas juga melakukan penyemprotan ke sejumlah tempat ibadah. Itu mengimbau kepada seluruh warga, masyarakat khususnya wilayah Lames, katanya dengan virus corona yang berkembang saat ini. Jadi intinya kami selaku aparat TNI berkerjasama-sama dengan tasik terkait, mengimbau kepada masyarakat supaya selalu hidup sehat. Sasaran ini tadi masih kelurahan ulangi, desa Banjarsari, kemudian nanti akan dilanjutkan serasar sentak tanggal 26, 27, 28. Warga untuk mengimbau dengan adanya COVID-19 atau yang disebut yang corona, sehingga masyarakat bisa memahami tentang perkembangan corona tersebut. Untuk mengimbau kepada masyarakat untuk hidup sehat, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan masa, dan tidak boleh mengadakan kegiatan keramaian yang sekarang ini masih. Menyikapi maraknya wabah corona yang terus bertambah, masyarakat Kabupaten Madiun diimbau agar selalu cuci tangan menggunakan sabuner hand sanitizer. Selain itu juga menjaga stamina, rajin berolahraga, dan mengonsumsi vitamin serta makanan bergizi. Dari Madiun, Wiwet Eko Prasetyo, melaporkan.